Pasangan suami dan istri yang hamil 5 bulan melakukan pencurian sepeda motor di kawasan Kenceran, Surabaya. Pasangan muda tersebut terpaksa melakukan kejahatan karena terdesak kebutuhan ekonomi untuk biaya hidup sehari-hari. Karena melawan saat ditangkap, sang suami terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas kakinya. Kedua tersangka pencurian sepeda motor yang merupakan pasangan suami-istri bernama Inisial M, S, dan istrinya NK, warga Surabaya. Keduanya tak berkutik saat digelandang petugas subdi jahatan ras, Polda Jatim. Ironisnya, sang istri tengah hamil 5 bulan, diajak suaminya melakukan aksi kejahatan. Dalam menjalankan aksinya, pasutri ini hanya bekerja berdua. Istrinya NK bertugas untuk mengantar suami dan mengawasi lokasi pencurian, sementara pelaku MS beraksi menggunakan kunci T dan melarikan kendaraan. Karena melawan saat ditangkap, sang suami terpaksa ditembak di kakinya oleh polisi. Dari pengakuan tersangka, keduanya baru beraksi sebanyak 4 kali di kota Surabaya. Setiap kendaraan yang berhasil dicuri dijual ke penada di Madura dengan harga 2 juta rupiah per unit. Selama beraksi, pelaku Nini Karlinah diketahui sedang hamil anak pertama mereka. Jadi, pengungkapan curanmor kelompok PI ini ya, bersangka PI, diawali adanya laporan masyarakat tentang kehilangan motor pada tanggal 14 itu. Kemudian kami lakukan penyelidikan, berhasil menangkap pasangan suami istri, Pak Sutri, pengakuannya masih menikah siri. Yang mana istrinya ini berperan mengantarkan si PI ini tersangka, mencari sasaran, ada sasaran yang dituju, motor yang mau diambil, turun, kemudian istrinya pulang mengendarai kendaraannya sendiri. Polisi berhasil mengita motor hasil curian dan kunci T. Sementara itu, polisi masih memburu pelaku lain berinisial S sebagai penada barang curian dari kedua tersangka ini. Akibat perbuatannya pelaku di cerita pasal 376 tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Ferdisa Putra, Surabaya TV Terima kasih telah menonton!